Untuk adik korban kenapa mau membantu pelaku? Karena memang dia hanya punya satu orang yang bisa dapat dipercaya sama dia yaitu adik korban ya, saudara AT. Dan awalnya adik korban tidak mengetahui apa isi dalam koper ini. Kemudian di tengah jalan menuju Kalimalang tersangka memberitahu bahwa dia telah membunuh korban dan mereka mencari tempat untuk dibuang. Dengan keluar dari Tol Tambun dan menyusuri jalan inspeksi Kalimalang sampai ditemukannya tempat yang lumayan sepi sehingga saksi, sorry untuk adik korban membantu menurunkan koper tersebut dan dibuang di pinggir jalan tersebut. Nah kebetulan, kemudian setelah itu untuk tersangka kembali ke Bandung dan ke Palembang dan saksi ini adik korban ini melarikan diri. Kita mengetahui setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka dan akhirnya tersangka memberitahu bahwa yang membantu dia dalam membuang koper itu adalah adiknya sendiri atas nama inisial AT. Dan kami malam itu juga langsung bergerak cepat untuk menangkap, menahan saudara AT di daerah Tanggerang. Baik, untuk pelaku dan korban ini awalnya hubungannya adalah rekan kerja antara auditor dengan kasir. Nah berkembang pada bulan Desember itu keduanya dekat, menjalin hubungan kemudian itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur pada tanggal 17 Desember pelaku ini mempunyai kesempatan untuk datang lagi ke Bandung untuk melakukan audit. Nah disitulah mereka menjalin hubungan lebih dekat dan diajak berhubungan badan kembali pertama kali disitu sebanyak dua kali setelah itu pelaku pulang ke Tanggerang lagi datang lagi pada bulan April dan melakukan hal tersebut kembali. Tidak ada, karena hasil pemeriksaan kita terhadap adik korban adik pelaku adik pelaku ini sudah tidak bisa menolak lagi karena sudah dibawa di jalan ya sudah sudah tidak melaporkan dan dia melarikan diri.